Perangkap Tikus Jebakan tikus ini merupakan jebakan tikus 4 lubang yang udah diproduksi tahun 1920-an nih guys. Perangkap tikus ini sangat populer dan efektif karena mudah digunakan dan bisa menjebak hingga 4 tikus secara bersamaan. Perangkap ini terbuat dari kayu dengan 4 lubang masuk. Ketika tikus itu menancapkan kepalanya ke dalam lubang untuk mengambil umpan, otomatis kawat ini langsung tersentak ke atas dan dengan seketika tikus itu pun mati. Untuk membuang tikus yang udah mati, cukup menekan bagian atas mekanisme tanpa perlu menyentuh tikusnya guys. Dan perangkap ini udah bisa langsung dipasang ulang deh. Perangkap lalat Produk buatan Cina yang satu ini guys bisa sukses menangkap serangga seperti lalat yang suka bikin jengkel. Untuk mengundang lalat masuk ke perangkap ini guys, kita perlu menambahkan sedikit umpan manis seperti air madu atau air gula nih. Nah, ketika lalat sudah menghinggapi umpan, alat ini akan berputar dan menyapu lalat hingga masuk ke tabung di bawah perangkap ini tanpa membunuhnya. Tapi tenang aja guys, kinerja mesin ini gak mengeluarkan suara kok, sehingga membuat lalat gak akan kabur deh. Wah, kayaknya warteg sama warung nasi padang wajib banget ya punya alat ini. Karena alat ini juga gak mengandung racun dan berbahaya bagi manusia. Perangkap kecoa Pasti diantara kamu-kamu-kamu ada yang geli banget sama kecoa deh. Kalau kedatangan kecoa gak diundang ini, gak usah bingung lagi gimana cara ngusir kecoa itu pergi guys. Soalnya udah ada perangkap yang canggih yaitu Automatical Crouch Catcher. Alat ini didesain untuk menangkap kecoa dimanapun tanpa kita menyentuhnya. Cukup menggunakan gula biasa sebagai umpan, maka kecoa akan terjebak di perangkap ini tapi gak mati kok. Setelah kecoa itu udah masuk ke jebakan, ya terserah kamu deh mau diapain tuh kecoanya. Perangkap Nyamuk Teknik perangkap nyamuk tradisional ini dibagikan oleh sainseo.com yang cuma butuh botol air mineral 1,5 liter, 200 ml air panas, 60 gram gula merah, 1 gram ragi roti, gunting, dan kantung plastik hitam aja. Nah, cara pembuatannya nih guys, potong botol menjadi 2 bagian, lalu masukkan air gula panas ke dalam botol, lalu masukkan lagi ragi roti tanpa diaduk. Terus nih, masukkan kepala botol secara terbalik ya guys, dan bungkus botol itu dengan kantung plastik. Kalau sudah, taruh di tempat yang banyak nyamuknya. Nyamuk bakalan tertarik untuk masuk dan akhirnya terperangkap di botol ini. Gimana guys, mau coba? Perangkap Ular Bambu Kebanyakan orang pasti takut sama ular. Tapi anak-anak pemberani ini gak takut sama ular loh guys. Mereka menangkap ular dengan beberapa batang bambu sebagai perangkapnya. Terlihat anak-anak ini membuat jerat dari kulit bambu yang dijadikan sebagai tali, lalu tali bambu itu dimasukkan ke batang bambu yang sudah dilubangi, kemudian ditanam di dalam tanah, dan hanya memperlihatkan ujung lubang bambu sebagai pintu masuk jebakan. Nah, sebagai umpannya, cukup memakai ikan kecil aja guys. Kamu bisa lihat sendiri nih, gimana ampuhnya jebakan ini. Ular terjerat di dalam bambu dan gak bisa lepas lagi. Gimana guys, sama perangkap-perangkap tadi? Oke banget kan? Oh ya, jangan lupa ya like dan share video ini kalau kamu suka. Bye-bye!